Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa, virus tidak mempunyai inti sel, beberapa plasma, dan stop plasma Jadi setelah kita membahas pengetahuan virus, malah kita membahas struktur virus Virus memiliki bantu berparasi, ada yang seperti bola, kopal, bakal, jalan, dan tangkai Secara sederhana, bagian tubuh terdiri dari kuyak, yaitu kepawah, layar, dan ekor Yang mempunyai fungsi berbeda-beda, jadi kita akan membahas satu persatu dari fungsi berbeda-beda itu Yang pertama, kepala virus, pada bagian virus dari asam kulit atau DNA dan DNA Dan diselubungi oleh kapsit, dan dimasuk dengan kapsit adalah Selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu bunyi protein Yang disebut dengan kapsomer, dan yang dimasuk dengan kapsomer adalah Kepala protein yang menyelubungi virus berupa protein Dan jangan lupa, fungsi dari kapsit adalah berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus Melindungi asam nukleat yang ada di dalam diri dari penusakan Serta menjadi akan protein enjim agar virus mampu menembus membran sel kinang saat melakukan infeksi Dan yang kedua, per-virus Per-virus merupakan tempat yang menyelubungkan antara kepala dan bagian ekor Dan jangan lupa, tidak semuanya virus memiliki layar dan pusing layar untuk menyelubungkan kepala virus Dan kita masih kepadanya, yaitu ekor virus Ekor virus bisa dikatakan menjadi selesai yang paling terpenting Karena ekor virus yang akan menancap pada anak yang akan ditengkali oleh virus Ekor terbentuk seperti tabung yang dilangkapi sangat berserabut seperti jarum untuk masuk ke dalam tubuh Terima kasih telah menonton!